Halo Farmers, ketemu lagi di AgriStream TV. Hari ini kita lagi ada di seminar dan mini expo Asosiasi Bio Agri Food Indonesia. Mau tahu keseruan acaranya? Yuk ikut kita, galak. Terima kasih telah menonton. Jadi Abi itu mendorong untuk acara ini karena Abi berpikir sudah saatnya di mana teknologi organik dan hayati itu menjadi acuan ke pemerintah, petani, dan masa depan petani Indonesia yang berkelanjutan. Oleh karena itu Abi merasa, ayo bagaimana ini di expose dengan baik, bagaimana ini di edukasi dengan baik, dan bagaimana ini dapat diterima oleh petani dengan baik. Karena untuk mendapatkan produk yang baik, itu bukan hanya dari produk promosi, tapi juga bagaimana menyiapkan teknologi itu sehingga produk yang dihasilkan, baik itu biologi ataupun kimia selama ini, tujuan akhirnya adalah hasil yang baik, hasil yang sama. Mungkin itu yang menjadi penting. Kita sadari ya, setelah beberapa tahun ini terjadi beberapa outbreak. Outbreak itu artinya serangan hama yang berlebih, atau ada penyakit-penyakit yang tidak pernah bisa diperbaiki dengan baik, sehingga kerugian petani itu menjadi biaya yang pasti. Nah, biaya yang pasti itu membuat sehingga harga jual dari komoditi itu menjadi mahal. Kenapa? Karena input produksi yang diberikan itu tidak kembali modal, sehingga menjadi kos yang besar, nah akhirnya resiko ini harus dibayarkan oleh konsumen, yang sepantasnya tidak perlu. Oleh karena itu, teknologi kimia selama ini terjadi, baik pun datu biologi, kuncinya adalah apa? Kalau begitu efektif, maka kos produksi akan turun. Itu saja menurut kita. Ketika kita bicara ini produk, produk itu artinya apa? Memiliki izin edar. Ijin edar artinya apa? Sudah teruji secara kualitas, efektivitas, dan memiliki sarana produksi, apa? Sarana produksi yang benar. Nah, kalau itu sudah benar, efektivitas artinya itu efektif. Sama, jadi kalau Anda bicara biopestisida atau pemestisida kimia, minimal memiliki efektif 70% dengan berbanding dengan kontrolnya. Oleh karena itu, suatu produk yang dihasilkan itu wajib efektif, karena petani bukan beli produk, tapi petani beli hasil dari produk itu sendiri. Kita harapkan pemerintah ini ke depannya memiliki program-program yang lebih reasonable. Artinya, mungkin dari sisi input produksi yang diberikan ke petani, bantuan edukasi ke petani adalah produk-produk yang lebih ramah lingkungan. Kedua, memiliki teknologi yang baik. Jangan produk konvensional. Nah, artinya perkembangan ilmu pengetahuan itu maju. Industri 4.0, itu bicaranya apa? Sustainable farming. Sustainable farming bukan hanya bicara pakai drone, tapi bicaranya input produksi yang lebih sustainable, dan hasil yang lebih pasti, di mana resiko daripada budidaya itu menjadi rendah. Nah, Farmers, demikianlah rangkaian acara seminar dan mini-expo Abi hari ini. Sampai jumpa pada seminar Abi berikutnya. Agri Slim TV, just click and watch.